Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mangdayat Palembang kembali di landa banjir Konten kali ini Mangdayat akan nampil ke Cakmano kondisi banjir di Palembang Tapi sebelum lanjut Mangdayat ingati dulu Untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Kita sama-sama berdoa supaya kota kita Palembang ini selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan terhindar dari segala musibah Wong Palembang ada di Bangku Sare Adi Junjung Kalapurnama sinari maya pada Dalam kila selaksa cahaya Sangsapurba tiba di bumi suarna Disambut dengan sukacita Cahaya bulan cerlang cemerlang Sungai taktang mengalir tenang Bukit seguntang Bukit seguntang Gilang gemilang Wansen dari Undi Pinang Bukit seguntang Sejak hari Rabu kemarin tanggal 5 Oktober 2022 Sampailah tengah dalu Hujan tidak berhenti-berhenti Alhasil banyak daerah-daerah di Palembang yang tergenang banyu Dari media sosial kita bisa jingok Jalan-jalan protokol di Palembang banyak yang tergenang Mang Dayat nyobong ambil gambar sekitar jam 8.30 pagi tanggal 6 Oktober 2022 Di jam ini banyu sudah mulai surut Tapi masih banjirnya Terutama di daerah jalan Ersukamto Yang masih terpantau tergenangnya cukup dalem Akibatnya terjadi kemacetan yang cukup panjang Kawasan pemukiman sekitar Ersukamto juga mengalami banjir yang cukup tinggi Terutama belakang PTC dan arah Kesekep Mang Dayat juga sempat mengunjungi daerah Taman Kenten Di kawasan ini juga masih tergenang Sebenarnya masih bersyukur hari ini tidak bertepatan dengan banyu sungi lagi pasang Kalau lagi pasang tambah dalam lokap banjirnya Kalau di jingok dari keadaan Pecahnya tergenangnya Palembang ini Karena banyu ini lambat ngalir ke sungi Jadi akhirnya terjadilah genangan di mano-mano Makin siang semakin surut Karena banyu lah bergoyur balik ke sungi Nah mang cek bicek Inilah suasana jalan Ersukamto pagi tadi Jalan Ersukamto Jalan Ersukamto Jalan Ersukamto Jalan Ersukamto selamat menikmati 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 selamat menikmati